Intro Banyaknya anak-anak yang buta huruf di Lembah Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memantik perhatian Ahmad Ajari seorang relawan dari Lembaga Sosial Search of Indonesia atau SOI untuk menirikan sebuah rumah baca, tepatnya pada Juni 2016 Rumah baca Lembah Sibayak ini pun hadir di tanah Karo ini Di awal menirikan rumah baca ini, Ari memang mendapat kesulitan terlebih dalam pengadaan buku bacaan untuk anak-anak Ia mengumpulkan buku pribadinya untuk dibaca oleh anak-anak di sini Kala itu, sebanyak 70 judul buku ia boyong dari rumahnya Sekarang, koleksi buku di sini pun bertambah lewat donasi dari masyarakat Hampir setiap hari, anak-anak meramaikan rumah baca Lembah Sibayak ini Di sini, mereka dapat membaca aneka buku dan majalah yang tersedia gratis tanpa dipungut biaya dan tanpa batasan waktu Pemirsa, prihatin akan minimnya minat baca masyarakat yang ada di Lembah Sibayak Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah menggugah hati Ahmad Azhari bersama dengan rekan-rekannya untuk mendirikan sebuah rumah baca yang dinamakan dengan rumah baca Lembah Sibayak Tidak hanya diajarkan untuk melek literasi, tapi masyarakat juga diajak untuk berkreativitas sesuai dengan minat dan bakat mereka Sudah hadir bersama saya, Bang Ahmad Azhari atau yang akrab disapa dengan Bang Ari Assalamualaikum, Bang Ari Waalaikumsalam Mejuah-juah Mejuah-juah Bukan orang Karo, tapi karena domisilinya di Karo ya Iya Jadi sudah menyatu dengan budaya Karo, Bang? Iya, harus Harus, harus dimana bumi berpijak, disitu langit dijunjung Iya, tapi sudah punya marga Karo Jadi apa tuh, Bang? Sekarang punya marga Sembiring Marga Sembiring, berarti Bang Ari Sembiring gitu ya Bang Ari, bagaimana ceritanya bisa mendirikan rumah baca ini Rumah baca yang dinamakan dengan Lembah Sibaya? Ya, awalnya kan kita, saya bekerja dengan SOS of Indonesia Ada kegiatan untuk kegiatan dengan anak-anak Nah, ketika berjalan proses dengan anak-anak Ketika kita melihat di, apa, ada permainan game Gitu, nah, yang menuntut membaca dan menulis Disitu ternyata kita ketahuan banyak anak-anak yang nggak bisa membaca dan menulis Sulit lah, bukan, artinya bukan tidak bisa tapi belum lancar seperti itu Padahal usia sudah, harus usia sekolah? Udah, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6 Ada juga yang SMP, bahkan yang belum lancar Jadi, dari situ kita diskusiin sama kawan-kawan untuk bangun rumah baca Jadi, inisiasi saya, saya bawa ke SOS of Indonesia Udah, kamu deh yang dirikan rumah baca gitu Silahkan ber... Bangun saja apa yang bisa kamu buat gitu Bang Ari berarti mendirikan rumah baca ini kan tadi difasilitasi juga oleh tempat bekerjanya Bang Ari sendiri Kemudian, ketika mendirikan, mau menambah koleksi buku misalnya Menyediakan buku-buku, ini berarti pakai uang pribadi ya? Jadi, ceritanya gini, Pak Jadi, kita selama setengah tahun itu kita dapat dukungan Ya, untuk bergeraknya, untuk bergeraknya bukunya masih bukunya saya Punya pribadi saya Dua bulan setelah berdiri, kita daftarkan ke Pustaka Bergerak Indonesia Nah, Pustaka Bergerak Indonesia ini mengakomodir programnya pemerintah namanya Free Cargo Literasi Nah, itu biaya bebas kirim Buku dari berbagai seluruh Indonesia yang mendaftarkan diri di katalog Nah, kita mendaftarkan diri Jadi, kita dapat kiriman pertama itu justru dari Papua Wah Buku dari Papua Iya Dari Papua kemari Itu seperti saya, seperti ditampar Kenapa ditampar? Karena mereka yang dari jauh justru mengirim kita yang di Sumatera gitu Masuk ke bulan kedua, kita dapat kiriman lagi dari TBM lain Terus dapat lagi dari TBM lain Jadi, bertambahnya dari donasinya orang-orang pajak gitu Kemudian ya, saat itu kita bingung juga Jadi, konten bacaan laki-laki dan perempuan itu berbeda, mbak Jadi, macam perempuan dia, cerita dong, geng, sidarela Ini anak-anak ini ya Kalau yang laki-laki enggak, justru berobot, listrikan, terus, apa namanya, macam dinosaurus Itu yang disukain oleh anak-anak Jadi enggak, dulu kita enggak punya kan Nah, kita belilah dengan biaya kita untuk bisa terfasilitasi seperti itu Berarti ada pengorbanan juga di situ? Harus, harus Segala sesuatu kan harus, kita harus rela untuk mengorbankan itu Itu kalau anak-anak sukanya koleksi konten bacaannya seperti tadi abang sudah sebutkan Kalau masyarakat yang ada di sekitar sini, yang kebanyakan mereka juga bercocok tanam? Iya, jadi macam buku-buku pertanian, Alhamdulillah kita sekarang sudah terfasilitasi Ada macam-macam buku pertanian, perikanan, peternakan itu ada sekarang Bang Ari, tidak hanya aktif mengembangkan rumah baca ini, tapi bersama juga dengan rekan-rekan lainnya Ini sibuk juga menggunakan sepeda motor, pergi ke jambur ya Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa, Bang Ari, jambur itu apa? Oke, jambur itu sebenarnya macam gedung serba guna ya Untuk di desa, untuk di Karo itu, di desa-desanya itu pasti semua punya jambur Dan jambur-jambur ini, kita minta izin ke desa untuk bisa kita pakai, kita nama kegiatannya Bambura Baca buku rame-rame Baca buku rame-rame? Iya, jadi kita buatin jadwal, kita datang dari jambur ke jambur, seminggu tiga kali Di tempat yang berbeda Kemudian ada RBLS Mobile juga pakai motor, tapi di desa yang di luar dari Lembah Sibaya Kemana paling jauh Bang Ari? Macam Logedang, Logedang itu misalnya RBLS Mobile, terus ke Bukum, ke Sibolangit, ke arah ke atas juga, ke Tongkoh Kedepannya kita harus mengekspansi untuk bergerak, bergerak untuk menginspirasi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama Kalau absen, biasanya anak-anak kita atau masyarakat komplain nggak? Oh nggak, karena kan sistemnya kerelawanan Jadi anak-anak kan tetap bisa mengakses kemari Jadi buku kita ini nggak kita cuma baca di sini, tapi mereka bisa baca di rumah Jadi kita nggak harus menungguin, oh mereka harus datang untuk baca di sini, tidak Jadi mereka datang, kadang-kadang orang tuanya yang datang meminjam buku Yaudah terus dibawa pulang untuk anak-anaknya Jadi ini kan bagian dorongan yang bagus, anak-anak nggak mesti hadir Tapi bukunya didatangkan ke rumah untuk mereka bisa mengakses membacanya Untuk mobile seperti itu menjangkau daerah-daerah yang bahkan di luar dari Lembah Sibayak ini Sampai ke wilayah Kabupaten Karo yang ke atas ya Bang ya Nah ini kan butuh uang minyak untuk sepeda motornya Ini Bang Ari juga berkorban lagi? Iya, harus kalau yang itu kayak gitu kita udah korbatin untuk biaya pribadi kita lah Baik, baik saya garis bawahi Pemirsa Mulia sekali niatnya Bang Ari yakni ingin berbuat sesuatu ya Yang bermanfaat bersumbang sih bagi masyarakat Bang Ari ditahan dulu kita masih punya segmen berikutnya Pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan di rumah baca lembah Sibayak ini Yuk kita saksikan tayangannya berikutnya Dua tahun lebih rumah baca lembah Sibayak ini berdiri Ari tidak sendiri mengembangkan rumah baca ini Ia dibantu beberapa relawan Tidak cukup berkegiatan di rumah baca Ari dan relawan masih menyempatkan diri berkeliling dari satu desa ke desa lain Dengan mengendarai sepeda motornya Ari pun membawa aneka buku Agar bisa dibaca oleh anak-anak yang tidak dapat mengunjungi rumah bacanya Kali ini Ari dan tim mengunjungi anak-anak yang sedang berkumpul di jambur desa Semangat Gunung Kedatangan Ari dan tim disambut gembira oleh anak-anak di sini Ari pun tidak tinggal diam Ia kerap mengajari anak-anak membaca Ari dengan sabar menuntun anak-anak ini mengenal satu demi satu huruf Ia juga mengajak mereka bercerita Anak-anak ini diminta membaca penggalan cerita secara bergantian Cara ini dilakukan agar melatih konsentrasi anak Dan membuat mereka semakin semangat membaca Bang Ari ini bagi waktu untuk pekerjaan juga kan Aktif di sebuah LSM ya atau NGO begitu ya Nah kemudian karena kan itu juga programnya juga program pengabdian untuk masyarakat Kan butuh banyak waktu menguras waktu abang Nah ini untuk bikinin rumah bacanya apalagi mobile dengan sepeda motor itu bagaimana cara? Ya kita kan punya relawan ya Kak Kita punya relawan di sini Nah relawan ini juga kita berdayakan Untuk dalam prinsip kerelawatan yang kita bangun itu Kita nggak perlu orang-orang yang punya banyak waktu Tapi kita butuh orang-orang yang bisa berbagi waktu Kalau dia punya waktu cuma 2 jam ya sudah 2 jam itu aja Dia gunakan untuk mengabdi kepada masyarakat gitu Jadi kita ingin ajarkan Membantu jangan menunggu kaya atau menunggu apa Tapi apa yang bisa kita sumbang sih? Kasih langsung Ada berapa relawan yang bergabung di sini? Ada 9 Mulai dari anak SMP Kemudian Dari anak SMP ada 2 orang Terus ada yang sudah bekerja hampir rata-rata sudah bekerja Terus ada yang di kelompok musik juga Yang untuk bagian memang handle musik Ada yang untuk handle rbls art Terus Henda juga handle untuk English class sama rbls komputer Ada juga English classnya dan gratis ya? Iya gratis Berhubung ini juga objek wisata ini penting sekali loh Benar Bang Ari bagaimana respon anak-anak yang ada di daerah Di luar Lembah Sibayak Yang pasti fasilitas buku itu Ataupun akses untuk membaca itu sangat minim Ketika mendengar suara sepeda motornya Bang Ari nih Penasaran Kita punya trik khusus untuk ketika kita datang ke Jambur itu Kita selalu bawa speaker dengan hidupin musik Jadi ketika kita hidupin musik keras itu menjadi Eh itu Omari itu udah buka lapak gitu Artinya berarti udah waktunya untuk membaca gitu sama anak-anak Jadi kita buat dengan musik itu menjadi Ketika kita mesti prepare tuh musik udah kita halunin gitu Nanti udah anak-anak ngumpul baru kita off Baru anak-anak bisa membaca Kita kasih 1 jam sampai 1 jam setengah Untuk membaca Kemudian ditutup dengan 30 menit bermain Itu ciri khasnya berarti Ciri khas Pakai musik Musik tradisional gak Bang? Musik rekaman musik karo biasa Musik karo ya Baik Ngomong-ngomong soal musik karo yang nyambung Tidak hanya Bang Ari ini Tidak hanya berkutat untuk Membuat masyarakat itu melek literasi Tapi juga literasi budayanya juga harus ditingkatkan Seperti apa yang Bang Ari lakukan? Jadi dalam gerakan literasi itu kan Mbak Nggak melulu harus baca tulis ya Jadi sebenarnya literasi ini sudah berkembang pesat sekali Dari mulai literasi digital, literasi budaya, literasi baca tulis tadi ya Literasi keluarga dan keluarga negaraan Jadi cukup banyak Nah kita cukup Kita coba ambil beberapa diantaranya Ayo kita gerakan Nah salah satunya budaya Karo ini kan punya warisan budaya yang bagus Tapi kan artinya Tidak terekspos lah keluar gitu Sedikit lah sekali Karena sudah ada kalah dengan yang sudah digital Karena kita ingin kembangkan Ayo ada main musik dengan katalog yang punya kita Musik yang zaman dulu dengan musik keteng-keteng Dengan bambu dan kulcapi Ya kita ajak Kita harus rela Tampil ke kawan-kawan bilang Ayo diundang deh kawan-kawan kita tuh tampil di depan umum gitu Jadi mereka kawan-kawan sudah beberapa kali tampil kan Nah itu yang menurut saya itu penting untuk membangun namanya rasa kebanggaan terhadap suku Suku identitas kita gitu Kalau pengarit sendiri asli suku apa? Kalau saya daya Suku daya Iya Istri Jawa Di rumah baca ini Anak-anak dimerdekakan dalam membaca dan berkreasi Mereka yang suka melukis dapat menyalurkan hobinya Hal ini pun disambut gembira oleh Ari dan tim Ari dan timnya bahkan menyediakan kanvas, kuas, dan cat air untuk anak-anak ini Mereka dapat melukis apa saja Lantas hasil lukis anak-anak ini Dilelang yang kemudian hasilnya disalurkan untuk keperluan rumah baca Bang Ari anak-anak yang juga datang ke rumah baca ini Tidak hanya boleh meminjam buku ataupun membaca buku yang ada disini Tapi juga abang memberikan sebuah pelatihan, keterampilan untuk mereka Seperti apa yang diajarkan Jadi kalau sebenarnya kita sama teman-teman itu berawal dari Mabel Project sebenarnya sih mbak Jadi Mabel Project ini kita dapat donasi kemarin itu untuk membuat meja belajar Nah dari meja belajar ini kan kita buat dari triplek Setelah kita buat kan kita bingung nih warnanya apa gitu Nah akhirnya kita inisiatif, kita undang anak-anak Kita bikin lah anak-anak mewarnai meja ya masing-masing Kemudian kita bagikan gratis Dari meja itu terinspirasi sama kita Setiap rumah baca ini setelah kita amatin kan ternyata bangun kehasan masing-masing Nah kita yuk kita bikin khasnya punya kita dalam melukis Jadi kita buat melukis Kita sebenarnya bukan ngajarin mereka melukis Tapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk Mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka Nah terkadang baru kita tantang dengan Dia yang terbiasa melukis pemandangan Kita tantang nanti macam main arisan tuh Terus dapetnya aduh melukisnya mobil gitu Jadi ini kan sebetulnya bentuk-bentuk tantangan Supaya mereka tidak melulu melukis yang seperti itu gitu Nah hasil lukisan anak-anak Kita lelang di media sosial Kemudian kita jual Kita jual kemudian kita buat untuk kegiatan melukis berikutnya Seperti itu Jadi lebih kepada memberikan ruang berekspresi pada anak-anak Dan ternyata dari situ kita tahu bahwa mereka punya bakat menulis Maaf maksud saya bakat melukis yang lumayan ya Kalau bakat belum Tapi anak-anak ini kan bak lukisannya itu hanya bisa terjadi satu kali seumur hidup Yang artian apa yang dia lukisnya ini hari gak akan pernah terjadi dua kali Nah orang yang membeli itu rata-rata karena apa Lukisan anak-anak itu karena uniknya yang gak pernah bisa terulang dua kali Mereka membeli itu gitu Itu yang membuat rasa unik seperti itu Ya Nah abang juga membuat satu gerakan lagi yaitu visual literasi Ini gerakan seperti apa sih? Sebenarnya visual literasi ini diterapin di negara-negara berkembang Di negara maju maksudnya Jadi macam Singapura sudah menggunakan visual literasi Saya pun masih tahap belajar Nah visual literasi ini kan sebenarnya cara teknik belajar di alam Jadi kalau anak-anak yang sulit membaca Sulit Apa namanya Menulis Diajak ke alam terbuka Jadi kita kasih tugas Eh kamu dapat tugasnya ngambil bunga Yang ini ngambil batu Yang ini Nah dari objek yang mereka lihat inilah belajar menulisnya Pertama nya bunga Bunga itu terdiri dari huruf apa aja B-U-N-G-A Nah ditulis warnanya apa Nah dari situ aja kita bisa tahu Oh warnanya kuning Berarti kuning itu terdiri dari apa aja hurufnya Nah ini kan melihat apa yang mereka lihat di alam Ya Nah Bang Ari Saya tadi lihat juga Di sisi rumah baca Ada barang-barang yang mau didaur ulang Ini apa Mau buat gerakan daur ulang atau seperti apa Sebenarnya kan Ini kan tempat wisata mbak Tapi kesannya malah jadi kumuh Kalau misalnya apa Karena orang yang datang buangin sampah semuanya kan Botol, plastik Dan termasuk juga masyarakat lokal Nah kita mau gini Rumah baca ini menjadi sebuah gerakan juga Tidak kepedulian terhadap lingkungan Ini kita kan dihulu Hulunya dari sungai Terus kita buang-buang Ujungnya di laut Terus sampah semua numpuk di laut Gitu Ya akan bermasalah Nah kita memulai mengurangi Ya kita manfaatin Mbak Mayam Kita bikin kursi Dari botol-botol bekas Yang diisi dengan sampah kering Dipadatkan Kemudian dirangkai jadi satu Menjadi satu kursi yang Bisa dipakai untuk anak-anak Untuk jadi tempat duduk dan belajar Jadi kita Ini bisa dimengurangi Sampah plastik Karena satu kursi aja kita butuhkan 7 kilo plastik kering Jadi kalau kita Ya Jadi semakin banyak Ya semakin bagus Ya apalagi botol-botol air mineral Yang banyak berserakan di mana-mana Apalagi ini objek wisata Ya Bang Ari Kemudian ini anak-anak juga Abang ajarin edukasi Untuk rius ya Iya Seperti apa antusiasme mereka Jadi kita ingin ajarin Anak-anak memanfaatkan Barang-barang yang Yang ada di sekitar mereka Yang dianggap sampah Sebagai contoh Kita menggunakan Hiasan yang ada disini Semua dari Stereo foamnya Indomie Kemudian Bangku-bangku yang kita buat juga Dari botol-botol plastik Nah Yang perlu Mbak ketahuin juga Kita juga Sebenarnya pembiayaan dari rumah baca ini Juga salah satunya dari sampah Kita jual sampah Kita bawa ke Medan Saya bawa ke Medan Tiap pulang Mungkin kita kumpul Beberapa bulan Kemudian kita bawa Kemudian itu kita menjadikan Untuk pembiayaan dari kegiatan kita Termasuk menambah koleksi buku ya Apa aja yang kita butuhin Untuk di Jadi kita memakai Sekala prioritas Apa yang dibutuhin Kita list Itu yang kita eksekusi Dengan uang itu Ya kemudian Ini juga otomatis Bisa menjadi contoh masyarakat disini Ternyata sampah itu Berguna Sampah adalah berkah Ya Bang Ari ditahan dulu Kita mau lihat seperti apa Komentar warga Pemirsa Dengan keberadaan dari rumah baca Lembah Sibayak ini Yuk kita lihat tayangnya Ini bagus Kak Terus Kalau datang kesini Bisa baca buku gratis Sering jumpa teman Sama bisa Ngerjakan tugas juga Senang lah ya Bisa Ngumpul-ngumpul Sini sama anak-anak Gambar yang macam ya Seperti inilah Menggambar Melukis Sekalian bermain Kalau rumah baca ini Seperti Tamannya anak-anak Bermainnya anak-anak Disinilah Tempatnya Dengan adanya rumah baca Saya banyak tahu Karena saya suka baca juga Pengalaman dari membaca Cukup banyak lah Hanya mereka Udah semakin mau membaca Dan ada juga Beberapa relawan disini Yang mau mengajar mereka Untuk belajar Kalau dulunya Saya lihat Anak-anak disini Belum ada untuk minat membaca Tapi sekarang Kedepan udah ada Ya Untuk saat ini Apa yang paling dibutuhkan? Kalau untuk saat sekarang Ini buku anak-anak Paling kita butuhkan Terutama yang Bacaannya besar Tulisannya besar-besar Penuh warna Bukunya tipis Kenapa? Karena anak-anak Paling senang gering-gering Kayak gini Kalau buku-buku yang tebal Ini Yang lebih sedang Macam novel-novel Ini yang mulai sekarang Lagi digemarin Sama anak-anak yang remaja Ya remaja sekarang mulai Beberapa remaja udah mulai Minjem disini Untuk novelnya Dan Bang Ari Kalau pemirsa di rumah Yang khususnya Yang berdomisili Di Kabupaten Karo Di Medan Yang singgah Karena ini objek wisata Yang sangat terkenal Sebenarnya ya Objek pemandian air panas Dibuk-dibuk ini Kalau mereka ingin Mendonasikan buku Misalnya Itu kemana? Mungkin intip-intip media sosialnya Silahkan Oke iya Jadi boleh Tengok di Facebook Ada rumah baca Lembah Sibaya Ataupun di Instagram Irbe Lembah Sibaya Kawan-kawan boleh ikutin aja Free cargo literasi Itu dengan cara Mengirim buku Maksimalnya 10 kilo Minimalnya 3 kilo Kemudian ditulis alamat lengkap kita Di Desa Daulu Kecamatan Merastagi Kabupaten Karo 20152 Kode posnya Kemudian lampirkan nomor Apa? Referensinya kita Di 0813 7540 9031 Kemudian dibuat Jangan lupa hashtag Bergerak Di paket yang dikirim Itu langsung Digratiskan oleh Pos Indonesia Hmm Hashtagnya Bergerak Bergerak Nah ini pemirsa Bisa intip-intip media sosialnya Rumah Baca Lembah Sibaya Bang Ari Apa impian Abang Untuk anak-anak Dan juga masyarakat Yang ada di Desa ini Di Lembah Sibaya Kalau harapan saya lah ya Setiap kita menjadi orang tua Kita pernah menjadi anak-anak Jadi ada hak Dan tanggung jawab Kita terhadap anak Maka berikan Hak yang Seluas-seluasnya Kepada anak Jangan berpikir Adalah anak-anak yang Memiliki Bagus dalam kompetensi Akademis Itu adalah anak-anak cerdas Sementara anak-anak yang Secara akademis yang memang Turun Itu dianggap Anak-anak bodoh Tidak Temukan Temukan Bakat mereka Dan asah bakat mereka Mereka akan jadi Apa yang mereka mau Saya yakin itu Dioptimalkan Dioptimalkan kemampuannya Seperti itu Dan Buat kawan-kawan Yang Relawan juga Pesan saya ya Ketika kamu banyak bantu orang Pasti akan banyak orang Yang akan bantu kamu Banyak berkahnya juga Berkahnya kembali ke kita Bang Ari Terima kasih banyak Sudah mengundang kami Ke rumah baca Lembah Si Baik Dengan suasana Pegunungan yang sangat Sejuk ini Sukses untuk abang Mudah-mudahan Rumah baca Lembah Si Baik ini Bisa menginspirasi Pemirsa di rumah Menginspirasi siapa saja Untuk berbuat sesuatu Yang bermanfaat pastinya Mejuah-juah bang Mejuah-juah Ya pemirsa bagi anda Yang berdomisili di Kota Medan Dan biasanya weekend Liburan bersama keluarga Anda pergi ke objek wisata Pemandian air panas Si Debuk-Debuk Di Kabupaten Karo Sumatera Utara Jangan lupa ya Untuk singgah dan berkenan Mendonasikan buku-buku anda Ke rumah baca Lembah Si Bayak Posisinya Cukup gampang dikenali Pemirsa Yaitu di sebelah kiri Sebelum anda menuju Objek wisata Pemandian air panas Si Debuk-Debuk Saya Rahman Dasari pamit Jadikan diri bermanfaat Bagi orang lain Sampai jumpa di episode Selasar Budi berikutnya Sampai jumpa Acara ini didukung oleh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.